Welcome back to channel Ojo Motovlog, selamat datang kembali ya sebelumnya semoga kalian semua diberikan rezeki dan kesehatan ya ya ini sebelumnya saya akan coba untuk memberikan spesial konten spesial video edisi 508 subscriber ya konten ini saya dedikasikan untuk semua my subscriber ya untuk yang ke subscriber yang ke 508 ya terima kasih atas supportnya semoga kalian semuanya diberikan rezeki dan kesehatannya ya ini saya coba untuk mereview crash ya di depan mata dan ini ya sangat fatal ya untuk crash ini karena saya dilihat dari apa hasil dari apa benturan dan juga kerasnya sangat ya lumayan keras ya dan sangat membahayakan sekali ya ya ini saya sedang membawa penumpangnya ini ya dan ya dilihat ini motor yang paling depan ini akan crash ya di depannya di depan ini bapak-bapak ini ya dikit lagi dia akan crash ya seperti ini angkot seperti dia nah ini ya crash ya sepertinya angkot remendadak ya remendadak dan pengandara metik ini tidak entah mungkin sudah apa sedang melamun atau bagaimana saya juga tapi memang kalau dilihat dari kronologisnya crash itu memang angkot tersebut remendadak ya bisa dilihat dari pengaremannya dan ini sangat fatal sekali ya karena di samping dia tidak menggunakan yang alamnya dan ya kita lihat slow mission-nya ini slow mission-nya Bapak ini ya di depannya kita lihat slow mission nah nah ini dia dia rem nih rem angkot yang rem angkot yang melakukan pengereman dadak ya ini dia tidak sepertinya tidak eh ya kreis sepertinya tidak eh ya tidak apa namanya tidak bisa untuk melakukan pengereman dalam jangkauan yang sangat dekat ya tidak dapat ya kalau setelahnya ya ini sangat berbahaya sekali memang seharusnya memang disini posisinya angkot yang salah ya karena mengerem dada dan motor sepertinya tidak siap atau tidak siap untuk melakukan pengereman secara terhadap mungkin karena remnya mungkin kurang begitu baik atau bagaimana ya ya memang sangat-sangat sangat sekali si korban ini pengendara motor ini tidak menggunakan alam dan juga memang agak agak sulit ya jika kita ingin berdebat atau berlaku argumentasi kepada pihak angkotnya ya karena memang disini di posisi angkot yang yang salah ya melakukan pengendara motor juga tidak menggunakan alam yang dimana itu tidak diperlaku termasuk pelanggaran dalam undang-undang lintas ya ya jika kondisinya memakai helm ini mungkin berbeda ya bisa bisa melakukan argumentasi Oke baik ini salah satu video untuk anda semuanya dan semuanya mohon di subscribe like dan komen dan sampai di the next video sampai jumpa